Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yanti Rusli. Dalam Sapaan Gembala pada saat ini, saya mengambil tema Memaknai Hari Pahlawan. Saudara, kondisi saat ini tentu sangat berbeda ketika para pahlawan hidup dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Saat ini kita tidak berada dalam ancaman, peperangan fisik, tetapi sedang berada dalam tatanan baru. COVID-19 terus bermutasi yang harus kita waspadai bukan untuk ditakuti. Karena Tuhan selalu menolong dan memberi jalan keluar seperti yang kita alami. Memang kita merasakan pahit dan pedih karena begitu banyak yang terjangkit karenanya. Untuk itu, saudara, sangat relevan untuk memaknai Hari Pahlawan dengan meneladani tekad, kegigihan, dan keberaniannya untuk memberi diri bagi bangsa dan negara yang kita cintai. Karena bila kita mencermati sejenak, asal kata dari pahlawan yang berasal dari bahasa sansekerta, yaitu pala dan wan, artinya adalah orang yang menghasilkan buah atau pala yang berkualitas bagi bangsa, negara, dan agama. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran atau berjuang dengan penuh gagah berani. Saudara, dalam Injil banyak dikisahkan tentang para pahlawan yang gagah berani. Bahkan Tuhan disebut sebagai pahlawan dalam keluaran 15 ayat yang ketiga. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kepahlawanan itu pun dilakukan oleh Yesus ketika ia menanggung salib. Saudara, Injil memberi inspirasi, dorongan, semangat, dan kemampuan untuk melakukan terobosan, perubahan kehidupan yang lebih baik dan selalu baru. Seperti dikatakan oleh kitab ratapan, Tuhan selalu memberi yang baru dalam hidup kita sehari demi sehari. Oleh sebab itu, Saudara, mari kita memaknai hari pahlawan ini dengan belajar dan meneladani keberanian, ketangguhan dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Seperti dikatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Tuhan memberkati kita, salam sehat dari saya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita, salam sehat dari saya.